Halo sahabat Mandalika Film 21, ketemu lagi di alur cerita film India. Sebelumnya, Mandalika Film 21 ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan selalu support channel ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan. Kali ini, Mandalika Film akan mengulas film India yang berjudul Man. Film yang banyak menghadirkan lagu hits ini dibintangi Amir Khan sebagai Dev, Manisa Karola sebagai pria, dan Anil Kapur sebagai Raj. Film ini juga menampilkan Rani Mukherjee sebagai penampil spesial. Film ini mengisahkan perjuangan seorang playboy mendapatkan gadis polo sederhana yang dicintainya untuk pertama kali. Namun, untuk pertama kalinya juga dia dicampakan karena gadis ini sudah memiliki calon suami. Dan baiklah, tanpa berlama-lama, inilah Man 1999. Awal film diceritakan jika Dev Karan Singh adalah pria yang sangat berbakat dalam melukis. Dia sangat terkenal dan suka mempermainkan hati wanita. Dev yang memiliki persona tampan disukai oleh setiap gadis yang melihatnya. Selama ini, Dev tidak fokus dengan karirnya dan lebih memilih berfoya-foya di Singapur hingga terlilit banyak hutang. Salah seorang gadis India bernama Anita, seorang putri konglomerat terkenal di India, bernama Sinha Nia, tergila-gila pada Dev. Meski Dev tidak mencintainya, dia setuju menikahi Anita saat kembali ke India nanti. Di sisi lain, seorang gadis bernama Priya memenangkan kontes budaya Asia di Singapura. Dia mendapat tiket gratis berlayar menggunakan kapal pesiar mewah untuk pulang ke India. Kebetulan, Priya dan Dev berada dalam kapal pesiar yang sama. Pertemuan mereka berawal saat Priya telah masuk kamar. Dia masuk kamar Dev. Setelah selesai mandi, Priya dikejutkan dengan keberadaan Dev di kamarnya. Priya segera menelpon keamanan. Namun, setelah bagian keamanan memeriksa tiket mereka, ternyata kamar tersebut adalah kamar Dev. Keesokan harinya, mereka bertemu di lift. Priya merasa sangat canggung. Seperti biasa, Dev mulai merayu Priya. Priya yang cantik dan tidak termakan rayuan Dev semakin membuatnya penasaran. Dev memberikan gaun untuk Priya dan meminta Priya untuk kencan dengannya. Setelah lama menghindar, Priya akhirnya setuju menghabiskan waktunya bersama Dev. Dia meminta Dev datang ke kamarnya. Dev segera menghampiri kamar Priya. Dia mulai mengganggu dan merayunya. Namun justru Priya mematahkan hati Dev. Priya menunjukkan fotonya bersama calon suaminya bernama Raj. Priya mengatakan jika dia adalah tipe wanita India yang baik dan tidak mungkin seringkuh. Mengetahui itu, Dev menawarkan persahabatan dengan Priya. Mereka lalu makan malam bersama untuk pertama kalinya sebagai seorang sahabat. Melihat Dev yang playboy, Priya lalu memberikan saran pada Dev. Jika kepercayaan seseorang itu sangat mudah didapatkan. Namun sangat sulit untuk mempertahankannya. Dev lalu meminta Priya menceritakan tentang dirinya. Karena sudah malam, Priya berjanji akan menceritakan tentang dirinya esok hari. Keesokan harinya, mereka kembali bertemu. Priya menceritakan jika sebenarnya dari kecil, dia sudah tidak memiliki orang tua dan tinggal di Pantai Asuhan. Setelah dewasa, dia menjadi guru musik dan bertemu Raj yang banyak berjasa dalam hidupnya. Raj melamarnya dan dia setuju untuk menikah dengannya. Karena tidak berhasil mendapatkan Priya, Dev melihat seorang wanita cantik bernama Kamini lalu merayunya. Dev memohon kepada Priya supaya dia membantunya. Dev meminta Priya meminta izin pada ibu Kamini yang protektif supaya mengizinkan Kamini pergi ke pulau dengannya saat kapal pesiar akan singgah. Dengan terpaksa, Priya setuju. Dev sangat berterima kasih pada Priya dan memberikan kecupan persahabatan. Namun Priya yang sebelumnya belum pernah diperlakukan seperti itu oleh seorang laki-laki, merasakan perasaan yang aneh. Dia mulai mengikuti Dev tanpa sadar dan merasa cemburu melihat kebersamaan Dev dengan Kamini. Tanpa sadar, Priya bahkan hampir jatuh dari tebing. Beruntung, Dev segera menyelamatkannya. Dev menanyakan kenapa Priya mengikutinya. Namun sambil menangis, Priya menjawab jika dia bahkan tidak tahu kenapa dia mengikuti Dev. Dev sadar jika mungkin Priya mencintainya. Dev yang tidak pernah mencintai Kamini mengakhiri hubungan dengannya. Keesokan harinya, Dev menceritakan jika kapal akan singgah. Dia mengajak Priya menemui neneknya. Priya mengira Dev hanya bercanda dan akan menemui seorang wanita. Saat itu seorang wartawan mengambil foto Dev bersama Priya. Priya merasa terganggu. Dev marah pada wartawan tersebut. Dia merasa jika dia tidak peduli dengan imajenya. Namun Priya adalah gadis baik-baik. Dev khawatir dia merasa terganggu jika digosipkan dengan dirinya. Melihat apa yang dilakukan Dev, Priya mulai merasa jika Dev tidak seburuk yang dia fikirkan. Saat sampai di rumah neneknya, dia bertanya pada Dev siapa wanita yang datang bersama Dev. Dev menjelaskan jika Priya adalah sahabatnya. Sementara Priya terkagum melihat rumahnya yang begitu hangat dan indah. Nenek Dev menceritakan jika rumah itu dia bangun dengan cinta bersama almarhum suaminya. Priya berpamitan ke kuil yang ada di rumah itu. Nenek Dev meminta Dev menyusul. Di dalam kuil, Dev sadar jika dia melihat Priya sebagai wanita yang sederhana dan polos. Dia mulai merasakan cinta yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dev pergi mengambilkan hadiah untuk neneknya. Sementara Priya berbincang hangat dengan neneknya Dev sambil memijatkan kakinya. Priya memuji gelang kaki yang dipakai neneknya Dev. Beberapa waktu Dev kembali. Hatinya hangat melihat kebersamaan neneknya dengan Priya. Dev segera memberikan hadiah kepada neneknya yang ternyata adalah lukisan almarhum suaminya. Nenek Dev merasa terharu. Dev berpamitan pada neneknya. Dia berharap neneknya datang ke acara pernikahannya dengan Anita. Namun, neneknya tidak ingin meninggalkan rumahnya. Dengan siapapun Dev berjodoh, dia akan mendoakan dan memberikan restunya. Dia lalu memberikan sindor pada Dev yang akan dipakaikan pada istrinya nanti. Priya merasa berat hati meninggalkan nenek Dev. Dia merasakan kehangatan cinta darinya. Nenek Dev berpesan pada Priya. Jika setiap keputusan yang dia ambil, sebaiknya mendengarkan isi hatinya. Mereka melanjutkan perjalanan. Dev memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya. Dia yakin Priya juga mencintainya. Dia ingin Priya menjadi miliknya dengan memakaikan sindor padanya. Priya segera teringat Raj dan berlari ke kamarnya. Dev mengajarnya. Dia meminta Priya menemuinya besok di pelabuhan menggunakan gaun yang pernah ia berikan jika Priya menerima cintanya. Namun Priya dengan tegas menolak. Dia mengatakan jika dia hanya mencintai Raj dan tidak akan menggunakan gaun itu ke pelabuhan. Semalaman Dev tidak tidur. Dia merasa khawatir dan resah akan cintanya. Kapal akhirnya berlabuh. Dev resah menunggu Priya. Akhirnya Priya datang menggunakan gaun yang diberikan Dev. Dev merasa sangat bahagia. Priya menjelaskan jika dia membuat keputusan setelah teringat pesan neneknya Dev untuk mengikuti kata hatinya. Dan hatinya mengatakan jika dia juga mencintai Dev. Mereka membuat janji untuk bertemu di gerbang India enam bulan lagi saat hari Valentine untuk menikah. Mereka berpisah saat pasangan mereka masing-masing datang menjemput ke pelabuhan. Asisten Dev bernama Natu merasa khawatir karena Dev mendapat banyak tagihan dari Bang. Namun mengetahui Dev akan menjadi menantu Singhania pihak Bang memberikan perpanjangan waktu. Pada waktu bersamaan, Anita datang menjemput Dev untuk memberikan pesta kejutan. Ternyata ayah Anita memberikan hadiah pernikahan berupa rumah mewah pada Dev. Setelahnya, Anita akan melakukan wawancara TV untuk mengumumkan jika dirinya akan menikahi Dev. Dan berharap tidak ada wanita lain yang akan mengganggu Dev. Saat wawancara, Dev mengaku jika dia menolak rumah pemberian Tuan Singhania. Dia juga mengaku jika dirinya tidak akan menikahi Anita karena mencintai wanita lain. Setelahnya, Dev meminta pada Anita untuk melupakannya karena Anita berhak mendapatkan pria yang lebih baik dan mencintainya. Tuan Singhania merasa sangat marah dan dipermalukan. Raj yang menghadiri pesta tersebut merasa bangga karena Dev lebih memilih cintanya dibandingkan dengan kemewahan yang ditawarkan Singhania. Pihak bang lalu datang menyita rumah dan mobil milik Dev setelah mengetahui Dev membatalkan pernikahannya dengan Anita, anak konglomerat. Dengan senang hati, Dev menjadi tukang cat jalanan untuk membiayai keperluan hidupnya bersama Natu asistennya. Dia mengumpulkan uang untuk membeli keperluan lukisnya dan mulai menggambar. Di antara lukisannya, dia membuat gambar kebersamaan neneknya dan pria yang nantinya akan dia hadiahkan kepada pria. Sisi lain, Raj memutuskan untuk mempercepat pernikahannya bersama pria. Pria yang ingin menjelaskan pertemuannya dengan Dev tidak mendapatkan kesempatan karena Raj telah menyiapkan segalanya dan membawa keluarganya. Raj juga mengundang orang tua asuh pria di panti asuhan dulu. Pria bingung bagaimana cara menjelaskannya. Dia menceritakan semuanya pada ibu asuhnya. Namun keputusannya meninggalkan Raj tidak didukung. Ibu asuhnya menjelaskan apa yang akan terjadi pada Raj nanti jika pria meninggalkannya. Karena dia tahu Raj sangat mencintai pria. Selama ini Raj juga sudah banyak membantu pria. Akhirnya pria menuliskan surat untuk Dev. Jika dia tidak akan bisa datang menemui Dev. Dia tidak sanggup meninggalkan Raj karena dia banyak berhutang budi padanya. Dia memutuskan setelah menikah nanti akan menjadikan Raj sebagai Dewanya. Raj meminta pria menemuinya. Sebelum hari pernikahannya, Raj meminta supaya tidak ada rahasia di antara mereka. Raj menceritakan jika saat pria di Singapura, Raj jatuh cinta pada seorang wanita bernama Maya. Namun meski mencintainya, dia memutuskan hubungannya karena teringat akan pria. Raj lalu menanyakan apakah keputusan yang diambilnya sudah benar. Pria marah dan mengatakan jika keputusan yang diambil Raj itu salah. Seharusnya dia lebih memilih Maya yang dicintainya. Raj lalu bertanya jika begitu kenapa pria mengambil keputusan yang salah dengan lebih memilihnya dibandingkan Dev. Raj hanya menjebak pria. Ternyata surat yang akan dikirim pria sampai di tangan Raj sebelum dikirim ke Dev. Raj tidak ingin pria menikahinya karena hutang budi dan bukan cinta. Dengan berat hati, Raj meresui pria bersatu dengan Dev. Selama enam bulan berlalu, Dev kini menjadi pelukis yang sukses. Dia kembali membeli rumah yang ia persiapkan untuk pria. Tepat pada hari Valentine, mereka dengan bahagia bersiap untuk bertemu. Kejadian tragis terjadi. Ban mobil yang ditumpangi pria kempes. Dia memutuskan untuk berjalan kaki, namun saat menyeberang jalan ia ditabrak. Pria segera dibawa ke rumah sakit. Raj harus menandatangani persetujuan operasi untuk mengamputasi kaki pria. Sementara Dev menunggu pria semalaman. Dan kembali pulang setelah pagi hari dengan perasaan kecewa. Setelah pria sadar, dia ingin segera menunggu Dev. Namun, dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Pria yang tahu kakinya diamputasi, meminta Raj merahasiakan keadaannya dari Dev. Dalam keadaan hati yang terpuruk, Dev kembali mendapat berita duka jika neneknya telah meninggal dunia. Dia bergegas ke rumah neneknya. Hanya saja, acara pemakaman neneknya sudah berlangsung beberapa hari yang lalu. Tetangka neneknya tidak menunggu Dev karena tahu Dev akan sampai dalam beberapa hari. Sebelum neneknya meninggal, dia menitipkan gelang kaki untuk pria. Hari terus berlalu, agen yang bekerja untuk Dev bernama Jasmal menelponnya dan mengatakan kalau ada seorang wanita cacat ingin membeli lukisannya, meski Jasmal tahu lukisan yang satu itu tidak Dev jual. Gadis itu mengatakan jika dia mengerti makna emosi, kenangan, dan cinta di dalam lukisan itu. Dev meminta Jasmal memberikan lukisan itu secara gratis. Karena pada akhirnya, ada orang yang mengerti makna lukisannya. Untuk menghibur Dev, Natu memberikan Dev tiket pertunjukan drama. Saat sudah selesai menonton, Dev melihat pria duduk bersama Raj. Dev mengira jika pria telah menikah dengan Raj. Karena merasa dihianati, Dev segera pergi. Raj ingin mengejar Dev untuk menjelaskan semuanya, namun pria tetap menahannya. Pria menjelaskan pada Raj jika dia tidak ingin menjadi beban untuk orang yang ia cintai. Tak lama kemudian, Dev memutuskan ingin menetap di rumah peninggalan neneknya. Namun sebelum itu, dia datang menemui pria. Dia menanyakan kabar pria, lalu mempertanyakan kenapa pria tidak datang di hari Valentine. Dulu, pria yang mengajarkannya untuk menjaga kepercayaan seseorang. Namun sekarang, pria lah yang menghianati kepercayaannya. Dev menjelaskan jika dia datang untuk memberikan gelang kaki dari neneknya yang telah meninggal beberapa waktu lalu. Pria tidak bisa terima ketika Dev ingin memakaikannya. Dia mengatakan kalau dia akan memakainya sendiri nanti. Dev lalu teringat jika gadis yang membeli lukisannya adalah gadis cacat. Dia mengaitkan dengan pria yang tidak ingin dipakaikan gelang kaki. Dia sadar jika gadis yang mengerti makna lukisan itu hanyalah pria. Dev mencoba mencari lukisan tersebut di setiap ruangan rumah pria. Ternyata benar, pria memajang lukisan tersebut di rumahnya. Dev kini sadar dengan kondisi pria. Dev segera memeluk pria dan mengatakan akan tetap mencintai pria bagaimanapun keadaannya. Mereka lalu menikah. Dev menggendong pria untuk mengitari api suci. Hingga pria menangis haru. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.